Hai guys, my name is Rindy. I'm a student in the Eagle English course. Today, we will learn about adverb or kata keterangan. Apa sih adverb itu? Simak terus videonya ya! Kata keterangan adalah kelas kata yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, kata keterangan lainnya dalam kalimat. Ada tiga adverb yang sering kita temui dalam sebuah kalimat adalah adverb of place, adverb of time, adverb of manner, adverb of place. Menjelaskan tentang keterangan tempat, for example, in class, at home, on the market, here and there. So guys, ini adalah contoh kalimat dari keterangan tempat or adverb of place. I'm going to tidy my room tomorrow. I will call you later. Aku akan membereskan kamarku besok. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Next, adverb of time. Menjelaskan tentang keterangan waktu, for example, now, tomorrow, today, yesterday, next year. Contoh dari adverb of time. She took the child outside. I'm going back to school. Dia membawa anak itu keluar. Aku akan kembali bersekolah. And the last adverb of manner. Menjelaskan tentang keterangan cara, for example, slowly, happily, weakly, passionately, fluently. Contoh kalimatnya seperti, he generously gave us the money, yaitu chocolate cake critically. Try it carefully. Dia dengan murah hati memberikan kami uang. Dia makan kue coklat dengan serakah. Mengemudi dengan cermat. Gimana sih caranya membuat adverb of manner? Jadi, adjektif plus ly, ly disini artinya adalah dengan. Contohnya, slow plus ly, slowly, passion plus ly, passionly, quick plus ly, quickly. So, that's all for me. And see you next time.